Berdasarkan pengamatan forum peduli Gereja Mahasih Advent hari ke-7 daerah Misi Papua sebuah wadah berhimpun para pimpinan gereja dan tokoh kaum awam di daerah Misi Papua khususnya di kota dan kabupaten Jepura dalam rangka menyikapi persoaran internal maupun eksternal di tanah Papua melalui proses seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua periode tahun 2023-2028 Berdasarkan pasal 17 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2004 contoh pasal 36 per dasi nomor 5 tahun 2023 bahwa PLH Gubernur Papua telah melaksanakan tugas dan kewedangannya melalui penitia pemilihan calon anggota MRP periode 2023-2028 yang menghasilkan calon terpilih dan calon tetap anggota Majelis Rakyat Papua tahun 2023-2028 PLH Gubernur Papua Bapak Ritwan Rumah Sukun telah menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 April 2023 di Jakarta kemudian diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikembalikan kepada PLH Gubernur Papua dalam rangka uji publik yang telah ditindaklanjuti melalui surat PLH Gubernur Papua nomor 161 garis miring 7337 garis miring set tanggal 3 Juli 2023 tentang pengumuman hasil verifikasi tentang pengumuman hasil verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap dokumen calon terpilih anggota MRP periode 2023-2028 pengumuman PLH Gubernur Papua nomor 161.1 garis miring 7705 garis miring set tanggal 10 Juli 2023 tentang calon tetap dan calon terpilih anggota MRP periode 2023-2028 telah dilakukan verifikasi secara berjenjang dari pampil gabungan Kabupaten Kota dan pampil provinsi sehingga langkah-langkah yang dilaksanakan oleh PLH Gubernur Papua tentu sesuai ketentuan undang-undang dan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ketentuan pasal 5 ayat 3 wilayah pemilihan untuk wakil agama dilaksanakan di tingkat provinsi sehingga perdebatan soal calon anggota MRP wakil agama harus dari wilayah adat tabi dan saireri tidak merupakan suatu keharusan karena lembaga agama adalah bersifat universal yang terpenting adalah orang asli Papua kami dari forum peduli gereja masyarakat dari hari ke-7 daerah Bisi Papua sebagai wadah kaum awam umat gereja masyarakat dari ke-7 di daerah Bisi Papua memberikan apresiasi yang tinggi yang penuh kepada Bapak PLH Gubernur Papua sesuai kewenangannya telah menetapkan calon terpilih dan calon tetap MRP periode 2023 berdasarkan hasil seleksi oleh pampil MRP Provinsi Papua sementara menyikapi aksi demo di kantor Gubernur dan kantor Sinode Advent Papua pada Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh sekelompok orang dari gereja Advent Düsselben yang mengatasnamakan gereja Advent di tanah Papua berdasarkan dokumen yang ada Sinode gereja Masyarakat dari hari ke-7 daerah Bisi Papua telah mengusulkan 3 calon anggota MRP bukan calon tunggal tentunya hal ini sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 hasil musyawara menghasilkan calon anggota MRP untuk wilayah agama paling banyak 3 kali kuota masing-masing lembaga keagamaan untuk selanjutnya mengikuti proses di tingkat pampil termasuk persyaratan lain yang diadakan yang tidak kalah pentingnya sehingga kalau dikatakan Saudara Yowel Louis Mulait Sajana Hukum dicoret ia mendapatkan rekomendasi bukan berdasarkan hasil Sinode gereja Advent Papua itu sama sekali tidak benar karena justru Saudara Yowel Louis Mulait Sajana Hukum yang saat ini mendapat rekomendasi dari 12 wilayah pelayanan gereja Masyarakat dari hari ke-7 di wilayah Adat Tabi dan Seheri masing-masing kota Jaya Pura Kabupaten Jaya Pura Kabupaten Kerom Sarmi Mambra Moraya Waropen Kepulau Niapen Biak Nunfor maka berdasarkan keputusan Komite Eksekutif Daerah Bisi Papua tanggal 19 Maret 2023 telah mengusulkan 3 nama calon anggota MRP wakil agama termasuk Saudara Yowel Louis Mulait Sajana Hukum jadi bukan tidak melalui mekanisme lembaga seperti yang diberitakan kami tegaskan kalau dikatakan tidak melalui mekanisme itu tidak benar apalagi dituling rekomendasi itu palsu itu pembohongan publik yang jelas Saudara Yowel Louis Mulait Sajana Hukum adalah calon resmi yang ditunjukkan oleh Sinode Advent Papua telah memperhatikan 12 rekomendasi di wilayah Adat Tabi dan Sayredi demikian klarifikasi dari Forum Peduli Gereja Masyarakat Pernahari Ketujuh Daerah Bisi Papua Tuhan memberkati Shalom artinya kan ini akan ada aksi protes yang dilakukan oleh para jemaat berarti yang dilakukan oleh para jemaat kemarin itu apakah mereka salah atau pada posisi mereka sendiri artinya apakah aksi yang mereka buat ini melanggar karena kan tadi Bapak Musiwab ini kan sudah mendapat rekomendasi juga tutupan mereka kemarin bahwa dia tidak mendapatkan rekomendasi demo yang dilaksanakan oleh seseorang kita dari jemaat tertentu yang kita sebut tadi jemaat reseben itu atas nama Bapak Uriya Wapari itu sama-sama tiga yang diusulkan oleh daerah Bisi Papua jadi usulannya resmi begitu sah kemudian yang mereka sampaikan itu ini kan sudah ada hasilnya jadi kita melihat hasil hasil yang disepakati atau yang sudah dikeluarkan oleh PNH Gubernur Profisi Papua hasilnya adalah Bapak Yoyel Mulai hari ini kami sampaikan karena kami bagian dari 12 wilayah pelayanan di Kerajaan Masyarakat Terhari Ketujuh Daerah Bisi Papua yang memberikan rekomendasi untuk Bapak Yoyel Mulai dan kita berterima kasih kepada pemerintah jadi kalau memang ada yang lain silahkan saja karena semua orang punya hak untuk memberi informasi dan mungkin memperjuangkan mulut pikiran mereka tapi yang kami sampaikan ini adalah bahwa Bapak Yoyel Mulai sudah sesuai prosedur dan apa namanya direkomendasikan oleh 12 wilayah pelayanan di daerah Bisi Papua lalu Pak pertanyaan saya apakah yang protes kemarin itu mewakili gereja 12 12 pelayanan di Papua itu ya apakah mereka mewakili atau tidak kalau mereka itu kalau tidak salah dari informasi yang kita terima ini itu mereka satu jemaat jadi satu jemaat di wilayah Abepura itu salah satu wilayah wilayah pelayanan yang memberikan rekomendasi juga kepada Bapak Yoyel Mulai jadi misalnya contoh di Sentani Barat itu ada 17 jemaat wilayah Sentani Barat ini satu saja belum Sentani Timur, Sentani Tengah, Sentani Danau Abepura, Jaya Pura belum lagi Waropeng dan seterusnya jadi satu saja itu satu jemaat jadi ini kita tidak bikin aksi kita tidak sedang mau berada apa-apa karena ini sesuai dari kita seiman satu gereja ini ada informasi yang kami dengar juga bahwa ada suara yang meminta supaya nama dari Bapak yang terpilih hari ini itu dibatalkan begitu bagaimana tanggapan dari Bapak Bapak semua jadi kan sesuai dengan aturan yang kita sampaikan tadi kan tidak ada apa namanya tidak ada masalah untuk nama dari Pak Yoyel Mulai karena sesuai dengan prosedur diusulkan sesuai diusulkan sesuai dengan prosedur gereja internal kita dan juga di luar kita disesuai dengan apa namanya peraturan perundang-undang di negara kita jadi Bapak Yoyel Mulai tidak ada masalah dan sudah ditetapkan sah harapan kami dari adat itu kita warga gereja jangan salah mengerti bahwa Bapak Mulai ini adalah perwakilan gereja dia tidak mewakili wilayah adat wilayah adat beda dengan perwakilan gereja itu yang harus dapat ini jadi beliau ini Pak Mulai ini sudah sah direkomendasikan oleh daerah tiga orang dalam proses dan mekanisme sudah jalan beliau terpilih dan ditetapkan kemudian adat mengharapkan Menteri segera lantik sudah jangan terlalu lama banyak polemik kami dari Dewan Adat Supersentani mendukung dan meminta Menteri Dalam Negeri segera melantik nama-nama yang sudah ditetapkan semua mekanisme yang sudah jalan dari gereja, pemerintah sampai pemerintah pusat kita berterima kasih semua sudah berjalan dengan baik aksi-aksi yang muncul pada akhir-akhir ini kami pikir itu sudah tidak perlu lagi karena semua mekanisme sudah terlewat